Halo, kembali lagi bersama saya di channel yang Anda suka, saya harap Anda suka. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah sumber sejarah yang dikeluarkan tahun 700 Saka atau 778 Masei, yang kali ini saya akan membahas isi narasi dari Prasasti Kalosan. Tonton sampai selesai ya, jangan lupa subscribe dulu supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video bermanfaat dari channel saya ini, terima kasih. Nah, Prasasti Kalosan ini merupakan salah satu bukti otentik mengenai pembangunan sebuah bangunan suci untuk pemujaan terhadap Dewi Tara, yaitu Candi Kalosan dan pembangunan-pembangunan untuk para biksu atau asrama untuk para biksu yang diperkirakan sekarang ini bernama Candi Sari yang jaraknya tidak jauh dari lokasi berdina Candi Kalosan. Melihat isi narasi Prasasti Kalosan, mari kita lihat isinya. Nama Baga Wat Yai Aryatara Yai Yatarayar Yamita Duhkap Bafad Dimaknam Lokam Vilokya Fit Fatri Fitari Hupayai Yaiy Safah Sulendrana Lokah Bib Yusaram Taradut Safah Bimatam Jagadeka Tara Afarjaya Maharajam Diah Panca Panam Panam Karanam Selendra Jagurubis Taraba Panam Hikaritam Srimat Gurvajanya Kartajnais Taradevi Kertapi Tadbavanam Pinaya Mahayana Bidam Bavanam Capar Capyar Yabikunam Pankurata Pankurata Vanatir Panam Bir Adesasastri Birajna Taraba Panam Karitam Midam Api Capyar Yabikunam Raja Parapravardamana Rajna Selendra Wansa Tilaksya Selendra Raja Gulubis Taraba Panam Kartam Kretbi Sankar Parlatitair Farsatai Sabtabir Maharajah Akarot Guru Pujaratam Taraba Panam Panam Karanah Keramah Kalasana Madata Samhaya Saksinah Kertfa Pankurata Vanatiripa Desa Diaksan Mahaburusan Burada Sinayam Atuladata Samhaya Raja Simhena Selendra Raja Bupair Anuparipala Yaraya Santaya San Pankuradipi San Tabanagadipi San Tribadipi Patibiska Sadubi Apica Sarfan Eva Gaminah Parti Vedran Buyo Buyo Yacate Raja Simha Samyo Yamdharmastur Nararanam Kile Kale Kale Palmyo Bavaripa Anena Punyena Vihara Jena Pratitya Jatar Bipapinja Bapandu Sarpe Tribbano Panam Jana Jinanam Anusana Jana Karyana Panam Prana Sriman Abiyade Bifam Prambuyo Buyo Vid Vidifat Vihara Parapilamartam Iti Terjemahan Narasi Prasasti Kalasan Hormat untuk Bagawati Aryatara Setelah melihat makhluk-makhluk di dunia yang tenggelam dalam kesengsaraan Ia menyeberangkan dengan tiga pengetahuan yang benar Ia Tara yang menjadi satu-satunya bintang pedoman arah di dunia dan tempat-tempat dewa Sebuah bangunan suci untuk Tara yang indah benar-benar telah disuruh buat oleh guru-guru Raja Sailendra Setelah memperoleh persetujuan maraja dia Pancapana Panam Karana Dengan perintah guru sebuah bangunan suci untuk Tara telah didirikan Dan dengan demikian pula sebuah bangunan untuk para biksu yang mulia Ahli dalam ajaran Mahayana Telah didirikan oleh para ahli Bangunan suci Tara dan demikian juga bangunan milik para biksu yang mulia Telah disuruh didirikan oleh para pejabat raja Yang disebut Pangkur, Tawan, dan Trip Sebuah bangunan suci Tara telah didirikan oleh guru-guru Raja Sailendra di Kerajaan Permata Wangsa Sailendra yang sedang tumbuh Maharaja Panam Karana mendirikan bangunan suci Tara untuk menghormati guru pada tahun yang telah berjalan 700 tahun Desa bernama Kalasa telah diberikan untuk sangha setelah memanggil para saksi orang-orang terkemuka penguasa desa yaitu Pangkur, Tawan, Trip Sedegah bura yang tak ada bandingnya diberikan untuk sangha oleh raja yang bagaikan singa Oleh raja-raja dari wangsa Sailendra dan para penguasa selanjutnya berganti-ganti Oleh para pengukur dan pengikutnya, sang tawan dan pengikutnya, sang trip dan pengikutnya oleh para prajurit dan para pemuka agama Kemudian selanjutnya raja membagikan singa sebagai berulang-ulang kepada raja-raja yang akan datang Supaya Dharma agar dilindungi oleh mereka yang ada selama-lamanya Baiklah dengan menghibahkan vihara, segala penguasa suci, hukum sebat akibat, dan kelahiran di tiga dunia Sesuai ajaran Buddha dapat dipahami Kariana Panamkarana meminta berulang-ulang kepada raja-mulia raja-raja yang akan datang senantiasa Melindungi vihara yang penting ini sesuai peraturan Dapat kita simpulkan bahwa prosesi kalasan memberikan informasi mengenai pembangunan dua buah bangunan yang beruntukannya berbeda Yaitu candi kalasan sebagai tempat pemujaan Dewi Tara Dan satu lagi bangunan tempat tinggal para bandita Buddha Sub indo by broth3rmax